Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali di channel saya, Gandum dan Ilalang. Kali ini kita akan masuk di part 2 pembahasan tafsiran Ustadz Kainama tentang roh kebenaran yang dia comot di Injil Yohanis 16.13. Sebelumnya saya sudah membahas part 1 di channel ini. Bagi rekan-rekan yang belum lihat, silakan teribu dulu melihat part 1-nya agar lebih mengerti dan lebih paham pembahasannya. Pokok pembahasannya adalah bahwa Ustadz Kainama menafsir bahwa roh kebenaran yang terdapat dalam Injil Yohanis 16.13 adalah Nabi Muhammad. Nah, dalam part 2 ini, kita masih akan mengupas sedikit lebih dalam lagi dari kajian dan penafsiran Ustadz Kainama tersebut tentang roh kebenaran yang dia tafsirkan sebagai Muhammad. Mari kita lihat cupilkan video tafsiran Ustadz Kainama terhadap ayat yang dia maksud. Kabar kehadiran Nabi setelah Isa AS itu termaktub dalam Bibel atau Alkitab. Ketik saja, Yohannes pasal 16.13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah roh kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki medabat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang roh kudus yang akan datang itu roh kudus. Tidak, Bibel bilang itu tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, betul ya, bukan roh kudus. Dibilang di situ, roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bebel itu, bahasa aslinya Kitab Pionis itu, itu disebut P-N-E-U-M-A, penuma. Kalau roh kudus, penuma, haugion. Kalau ini penuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat tiga dimensional. Iya, iya. Itu yang disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh, tiga dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman teologis banget. Teologis mendasar banget. Bahwa penuma dan penuma haugion itu berbeda. Roh kudus dan roh kebenaran berbeda. Ia akan datang. Kawan-kawan sudah melihat ya. Ustaz Kainama bilang, bahwa roh kebenaran tidak sama dengan roh kudus. Di sini Ustaz Kainama mengatakan arti dari roh kebenaran dalam bahasa Yunaninya. Hanya penuma saja. Sementara kalau kata roh kudus dalam bahasa Yunaninya adalah penuma haugion. Di sini kelihatannya Ustaz Kainama tidak jujur dan tidak lengkap menyebut dalam bahasa Yunaninya. Sebenarnya roh kebenaran dalam bahasa Yunani yang dia maksud itu tidak hanya penuma saja. Tetapi lengkapnya adalah penuma aletheia. Untuk lengkapnya, mari kita lihat berikut ini. Sekarang mari kita lihat dulu kata roh kebenaran yang dimaksud di dalam kitab Injil. Sekarang kita coba cari kata kunci dengan roh kebenaran. Nah, dari hasil pencarian kita bisa temukan beberapa kata, beberapa ayat yang mengandung kata roh kebenaran. Contoh salah satunya, yaitu Yohanes 14 ayat 17. Di sini ada kata, yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihatnya dan selanjutnya. Begitu juga dengan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran. Begitu juga dengan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, sekarang kita lihat teks versi interlinearnya. Tadi ada tiga ya. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 15 ayat 26, dan Yohanes 16 ayat 13. Nah, mari kita lihat dulu Yohanes 14 ayat yang ke-17. Tadi dalam versi terjemahan barunya berbunyi, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sekarang kita lihat versi Yunaninya. The spirit of truth, roh kebenaran. Dalam bahasa Yunaninya adalah Pneuma Aletheias. Teman-teman bisa lihat kan? Kebenaran itu diterjemahkan dengan Aletheias. Sekarang kita melihat yang kedua, yaitu Yohanes 15 ayat 26. Nah, kita bisa lihat di sini. I will send to you from the Father, the spirit of truth. Pneuma Aletheias. Sama dengan yang tadi. Jadi terjemahnya tidak Pneuma Tho, tapi ada kelanjutannya, Pneuma Aletheias. The spirit of truth. Sekarang mari kita lihat dia ayat yang ketiga, yaitu Yohanes 16 ayat 13. Nah, di sini kita lihat the spirit of truth. Pneuma Aletheias. Sama. Jadi tidak hanya Pneuma Tho, tapi ada kelanjutannya. Nah. Sekarang mari kita lihat teks atau ayat yang menulis tentang roh. Dengan kata roh ya. Mari kita lihat bersama-sama. Kita cari ada berapa banyak ayat yang menulis kata-kata roh saja. Dalam perjanjian baru. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada begitu banyak ayat yang ditemukan dalam bahasa roh. Tapi saya akan menunjukkan yang persis tanpa ada kata-kata lain di belakangnya. Saya cukup mengambilnya tiga saja. Misalnya. Nah, ini bisa diterima. Ini tanpa ada kata-kata yang lain ya, teman-teman. Dilihat. Yohanes 1 ayat 32. Begitu juga Yohanes 1 ayat 33. Jika lo engkau melihat roh itu. Oke, yang ini. Kemudian, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus kepada yang aku berkata kepadamu, blablabla, dan air, dan roh. Nah, kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 6. Juga dilahirkan dari roh. Nah, saya ambil hanya beberapa saja. Nah, mari kita lihat di sini. Tadi yang pertama adalah Yohanes 1 ayat 32 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang ini, I saw the spirit. Nah, kita lihat apa dalam bahasa winaninya the spirit di sini. Nah, teman-teman bisa lihat pneuma. Sekarang mari kita lihat ayat yang kedua yaitu Yohanes 1 ayat 33. Nah, di sini kita lihat Yohanes 1 ayat 33. Spirit di sini juga diterjemahkan sama pneuma. Sekarang mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang kelima. Kelima Ini, the spirit. Sama juga pneuma. Dan ayat yang ke-6, Yohanes 3 ayat ke-6. Ini kata spirit. Juga sama, pneuma. Kalau hanya kata roh saja, ya memang, bahasa yunaninya cuma pneuma tanpa ada tambahan kata lain di belakangnya. Nah, dari keterangan tadi, kita sudah lihat bahwa memang kata roh kebenaran itu dalam bahasa yunaninya tidak hanya pneuma saja. Tidak hanya pneuma tok. Kalau hanya pneuma tok, maka itu hanya mengartikan kata roh saja. Jadi di sini kita lihat, Ustadz Kainama tidak jujur. Perlu teman-teman semua ketahui, bahwa Alkitab dalam perjanjian baru banyak mencatat atau menyebut sosok pribadi roh yang dimaksud itu dengan banyak sebutan atau gelar atau nama. Nah, dalam Injil Yohanes, mencatat beberapa sebutan dengan kata yang menunjuk kepada roh. Yaitu roh kebenaran, penolong, penghibur, dan roh kudus. Secara khusus kita akan melihatnya dalam Injil Yohanes ini. Sebutan-sebutan yang dialamatkan pada roh yang dimaksud tersebut. Nah, berikut ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kata-kata roh dalam beberapa ayat di dalam Injil Yohanes. Kita bisa menemukan ada sekitar 4 ayat yang bisa ditemukan di dalam Injil Yohanes. Yang pertama yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di sini kita bisa melihat, di situ disebutkan dengan sebutan penolong, yaitu roh kebenaran. Nah, di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, di Injil Yohanes 14 ayat 26, kita bisa melihat roh di situ disebut penghibur, yaitu roh kudus. Nah, di ayat yang ketiga, kita temukan yaitu di Yohanes 15 ayat 26, dikatakan di sana, penghibur, yaitu roh kebenaran. Dan di ayat yang keempat, kita bisa melihat di Yohanes 16 ayat 7, di sana dikatakan, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, di sini kita bisa melihat, dia disebut sebagai penghibur. Jadi, kita bisa melihat, dia disebut sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, sebagai penghibur, dan sebagai roh kudus. Jadi, ada 4 sebutan ya. Sekarang mari kita fokus saja dengan 3 ayat yang mencatat roh tersebut dengan sebutan roh kudus dan roh kebenaran. Itu ada 3 ayat ya, di Yohanes 14 ayat 16-17, di Yohanes 14 ayat 26, dan di Yohanes 15 ayat 26. Di sini kita bisa melihat, pertama itu di 14-16, seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Jadi, di sini penolong itu disebut dengan roh kebenaran. Yang kedua, penghibur, disebut roh kudus. Dan yang ketiga juga disebut sebagai penghibur, yaitu roh kebenaran. Kalau kita melihat fokus saja di ayat 14-26, dan ayat 15-26, kita bisa melihat di situ dikatakan apa? Penghibur, yaitu roh kudus. Nah, di ayat 15-26, dikatakan apa? Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran. Berarti di sini kita bisa melihat, bahwa roh kudus dan roh kebenaran adalah sama. Adalah sosok atau pribadi yang sama. Di sini jelas dikatakan, kita lihat, penghibur yaitu roh kudus. Penghibur yaitu roh kebenaran. Jadi mereka adalah oknum atau pribadi atau entitas yang sama sebenarnya. Nah, lalu sekarang kita akan melihat, roh kudus atau roh kebenaran, siapa sih yang mengutus mereka? Di sini kita bisa melihat di pasal 14-26, di sana dikatakan, penghibur yaitu roh kudus, diutus oleh Bapak dalam nama Yesus. Nah, dalam Yohanes 15-26, penghibur akan kutus dari Bapak, yaitu roh kebenaran. Nah, di pasal 14-26, di sana bisa kita dapatkan bahwa roh kudus itu atau roh kebenaran itu diutus oleh Bapak dalam nama Yesus. Dan yang di pasal 15-26 dikatakan, diutus oleh Yesus dari Bapak. Ini juga diperkuat dengan ayat yang terdapat juga dalam Injil Yohanes 16-7. Nah, di pasal yang ke-16, ayat ke-7, sama seperti yang ketika saya bahas di part 1, di sini kita bisa melihat, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini jelas Yesuslah yang mengutus penghibur tadi, atau disebut dengan roh kebenaran atau roh kudus itu. Sekarang mari kita dengar dan tanya pendapat Pak Jakirnai tentang roh kebenaran atau penolong tersebut. Siapa sih yang mengutusnya? Ini lebih menyebut dalam Alkitab Juhan 16-7. Yesus Christ, peace be upon him, says, Nevertheless, I tell you the truth. It is experience for you that I go away, for if I go not away, the comforters shall not come. For if I depart, shall I send them. It is experience for you that I go away, for if I go not away, the comforters shall not come. For if I depart, shall I send them. For if I depart, shall I send them. Shall I send them. Shall I send them. Nah, saya yakin teman-teman muslim pasti lebih setuju dan yakinkan, Kalau Pak Zakir Naik juga pasti lebih hebat dari Ustadz Kanama Jadi kita sudah lihatkan bahwa roh kebenaran atau penolong itu Diutus oleh Yesus dan Bapak Nah, Ustadz Kanama, Pak Zakir Naik dan umat Muslim juga mengatakan bahwa Yang mengutus Nabi Muhammad adalah Allah Lalu Ustadz Kanama dan Pak Zakir Naik juga setuju Kalau roh kebenaran adalah sama dengan Nabi Muhammad Jadi teman-teman bisa lihatkan siapa yang mengutus roh kebenaran atau Nabi Muhammad Yaitu Yesus dan Allah Maka dengan demikian Ustadz Kanama dan Pak Zakir Naik Sudah mengakui bahwa Yesus adalah Allah Maka yang namanya roh kebenaran, penolong, dan penghibur yang disebut di dalam Injil Yohanes tersebut Ya adalah roh kudus Demikian tanggapan saya atas kajian Ustadz Kanama dalam menafsir Alkitab Saya berharap rekan-rekan Muslim tidak asal main percaya dan telan mentah-mentah setiap pengajaran yang dilakukan oleh para Ustadz-Ustadz Anda Dalam menafsir Alkitab dan Iman Kristen secara serampangan dan dengan modal cocokologi Marilah gunakan akal sehat Anda Bagi rekan-rekan sahabat Kristen Mari kita belajar Alkitab sebagai firman Tuhan dengan lebih rajin dan lebih giat lagi Agar iman kita semakin bertumbuh dan tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di luar sana Silahkan di-share video ini kepada teman-teman Kristen lainnya Semoga menjadi berkat Shalom Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton